Yang pemirsa memelihara hewan bisa menanamkan nilai positif pada anak seperti tanggung jawab dan berbagi kasih sayang. Nah, hewan seperti apa saja yang aman berikut liputannya. Memiliki hewan peliharaan bagi sebagian orang seperti menambah anggota keluarga. Apalagi jika anak-anak pun menyukai keberadaan hewan peliharaan. Nah, dengan memelihara hewan sebenarnya orang tua pun menanamkan beragam nilai positif kepada anak. Seperti bagaimana harus bertanggung jawab dengan memberi makan dan membersihkan kotoran hewan. Juga berbagi kasih sayang dengan pahluk lain yang juga dapat menumbuhkan sifat empati pada anak. Dan tentunya membentuk kedisiplinan seperti bila anak harus selalu mengingat jadwal perawatan sang peliharaan. Kalau menurut saya sih sedikit ada ya, kadang misalnya waktunya buat makan, coba dikasih makan gitu. Cuma gitu doang sih, nggak yang kita kasih tanggung jawab penuh bukan. Tapi bisa lah ikut bantu anak-anaknya. Karena kita kalau sendiri di rumah gitu tidak punya teman, kita punya teman yang didampingi. Yang perlu diperhatikan saat memilih hewan kesayangan untuk anak, tentunya adalah faktor keamanan. Selain itu orang tua pun harus selalu bisa mengevaluasi diri apakah hewan sudah terpelihara beden baik atau belum. Dan apakah bisa bertanggung jawab atau tidak. Nah, salah satu hewan yang direkomendasikan amat untuk anak adalah kelinci. Dipilih oleh orang tuanya dengan meminta nasihat dokter hewan dari segi kelayakannya. Mana yang sebaiknya ini cocok untuk diperlihara anak-anak dan dimotivasi oleh anak-anak. Contoh kelinci, kalau kelinci kan sederhana. Tapi anak-anak harus diajari bahwa harus dikasih makan, berapa sering. Selain kelinci, tentu ada pula hewan lain seperti kucing, anjing, atau burung. Tentu, meski dibilang aman, semua harus di dalam pengawasan orang tua. Dari Tangerang, Banten, Maulita Fidayani, Aulia, MNC Media, melaporkan.